Para ahli mufala atau astronomi, perwakilan BMKG, dari Buska ITB, dari Badan Informasi Eospasial, dan dari Planeta Rum Jakarta, Kau kata-kata juga telah menutup tim modifikasi kalender hijriah Kementerian Agama. Mereka semua sebagian ditadirkan di sini dan sebagian mengikuti sidang dari tempat masing-masing. Sibat-sibat tadi diawali dengan pemaparan hilal yang tadi disampaikan menjelang mahrif oleh Prof. Thomas Jamamuddin, salah satu anggota dari tim modifikasi kalender Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi antara 1 derajat 6,78 menit, sampai 2 derajat 10,02 menit. Ini adalah posisi hilal yang berdasarkan misal, suatu metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan selama mahrif, sidang isbat tadi baru kita mulai dan nasinya berikut ini saya akan sampaikan. Dalam melaksanakan sidang isbat Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode. Tapi dia mau ayam, nak. Nya itu, nak itu. Udah abis. Nggak ada. Udah abis. Ada udah disebut cubit. Udah disabit, etak, udah dinduk kecil-kecil. Nggak ada. Dia mau ayam, minta uang. Nanti kak Ayah sebentar lagi. Untuk kita pahami bersama bahwa dua metode ini, baik metode hisap maupun rujat, bukan dua metode yang diperhadapkan atau dipertentangkan. Kedua metode ini adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain, karena keduanya sama pentingnya. Karena itu, seorang perhujat tentu harus menguasai hisap. Karena tanpa hisap, dia tidak bisa meruat dengan baik. Begitu juga hisap sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi pentingan jilal harus diruat. Pemerintah sudah sejak dulu melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode ini. Karena kedua metode ini penting dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi Tuhan Isap telah diinformasikan dengan laporan sejumlah Kementerian Agama di...